Tidak hanya dirasakan para pedagang di sekitaran lokasi wisata di Kabupaten Merangin, berkah Idul Fitri juga dirasakan oleh para pedagang di Pasar B.J. Kuala Tungkal, pasalnya obset mereka meningkat drastis dari hari biasanya. Jika Anda berkunjung ke kota Kuala Tungkal, belum puas rasanya jika tidak meluangkan waktu untuk berkunjung ke Pasar B.J. untuk melihat barang-barang bekas yang berkualitas, mulai dari pakaian hingga barang-barang elektronik. Pantauan di lapangan, di hari libur lebaran ini, suasana Pasar B.J. Kuala Tungkal mendadak padat dan ramai dikunjungi para pembeli. Bahkan pembeli ini mayoritas dari luar Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Salah seorang pedagang B.J. di Kuala Tungkal mengungkapkan, omset penjualan barang bekas di hari libur lebaran ini meningkat drastis dari biasanya. Bahkan mencapai 30% dengan rata-rata pendapatan Rp1 juta ke atas. Banyaklah orang yang mencari pakaian B.J. Berarti di lebaran ini rame, B.J.? Alhamdulillah, lebaran rame. Mungkin Rp1 jutaan ya? Iya, Insya Allah dapat. Rp1 jutaan, B.J.? Iya. Yang paling banyak dicari itu apa pakaian, B.J.? Oh, sarung kasur dengan spray. Sarung kasur, spray, B.J.? Iya, spray nomor 3, nomor 2. Ini B.J. nih, kakinya kualitas barang bagus. Kan dari luar, roper ke kita ke sini kan. Kita pengen beli, kita coba-coba, bagus-coba, kan kita coba dulu kan. Tapi kalau kita nengok dari memang bagus-bagus ya? Memang bagus. Harganya terjangkau, B.J.? Terjangkau lah. Terjangkau ya? Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.